ini saya penartisan sudah dipasang di A7 tricot untuk fokus ringnya ini smooth banget ya sangat enak terus untuk aperture ringnya ini clickable jadi ada kliknya pekal lensa ini bisa kita gunakan untuk shoot sedikit makro ya untuk shoot produk ya jadi produk yang aku pakai kali ini ada Zoom H5 kita cari fokus terdekatnya ini dia fokus kita ukur sekitar 40 cm-an ya dari sensor kamera ke fokus terdekat dengan objek ini layar monitoring dari Sony A6300 biar bisa lihat masih ngerekam atau enggak gitu backgroundnya aku pakai ini tempatnya ala kadarnya meja tua terus ini aku pakai cermin cermin biasa terus di sini ada asbest yang dipakai buat langit-langit dinding di atas ini ini potongannya lumayan menarik jadi background dan untuk komposisi test product shot kita akan shoot di 4k 30p 30 fps ya tepatnya jadi ini salah satu fungsi kita mempunyai kamera beresolusi 4k kamera ini sebenarnya 24 megapiksel kalau digunakan untuk fotografi kamera hanya menggunakan 12 megapiksel ke bawah bahkan kurang mungkin untuk membuat sebuah video 4k jadi dia enggak baca semua pikselnya nah jadi kelebihannya kita bisa manfaatin fitur zoom digital ya jadi ada mode crop sensor di Sony fullframe ini kita bisa manfaatin itu bikin objeknya lebih dekat salah satu trik biar lensa kalian terlihat sedikit makro sedikit bisa close-up dengan objeknya oke sekarang ini aku enggak pakai mode crop APS-C ya bisa enggak kita bikin short product menggunakan lensa Seven Artisan ini semenarik mungkin Ups kacanya kelihatan Oke framingnya segini jadi ini hasil lensa 7 artisan 35mm f1.4 kita paksa pakai untuk shoot produk ya yang sedikit makro kita akan coba di mode crop sensornya ya di mode crop sensornya kita dapat framing produknya segini ya lumayan kita mau coba bikin lebih kalau salah jadi manfaatkan alat yang kamu miliki dan gunakan semaksimal mungkin ya kalian butuhkan hanya kreativitas kalian kita akan coba bikin shoot panning ini tripod takara Rover 66 terus untuk bolehannya aku ganti pakai yang dari si Rui monopod go biar bisa fluid movementnya ya kita rekam oke ini kita rekam 4k 30fps cukup lah untuk bikin b-roll ya di sini lighting yang aku pakai adalah godok SL60W yang aku review kemarin kita coba eh bikin shotnya lebih kreatif di sini aku mau pakai yang YUMNO di N216 aku pasangin gelnya kemerahan kita balik ke mode full frame nya aku mau komposisinya sedikit lebar lensa ini kan termasuk lensa klasik ya itu kendalanya kalau kita punya lensa ini adalah eh fokusnya hanya berada di tengah bagian tengah ya agak ke pinggir atas bawah kiri kanan itu gambarnya enggak tajam ya pada soft aku mau bikin panning jadi sekali shot itu coba berulang-ulang ya karena kita enggak tahu mungkin yang pertama yang bagus atau yang kedua yang lebih bagus asal kita mau pasangin gel lampu ini ke biru kita coba aja hmm apakah terlalu terang ya segitu pas kayaknya aku lebih suka yang merah tadi oke kita mau sedikit lebih kreatif untuk produknya menggunakan lensa semi makro kita ya ini ada spinner yang dulu aku beli di marketplace online ini fungsinya buat muter benda dulu saya beli karena pengen pakai muter cincin gitu kan buat wedding biar pemuternya nggak kelihatan ini aku mau coba di mode crop ya mode APS-C ya oke aku mau ubah framingnya biar nggak bosen ya di tengah terus walaupun di pinggir karakter lensa ini agak soft kita pindah-pindahin fokusnya oke sekarang aku mau ubah aperture nya ke f4 apakah hasilnya bisa lebih tajam ini isu kita harus up ya atau lightingnya kita terangin oke di bukaan f4 ini terasa lebih tajam ya gambarnya lebih sharp tapi apa yang terasa lebih baik dulu kayaknya ay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton